Intro Assalamualaikum Teman-teman Kembali lagi bersama saya, Hardy dan kita di DAC ini Nah ini kebetulan di depan kita ini ada part yang biasa kita pasang untuk di mobil Starlight Yaitu The Krupp, Plat Coppling dan The Klaher Oke Nah pertama-tama kita unboxing yang Plat Coppling dulu deh, gampang Oke Nah ini Plat Coppling untuk Toyota Starlight 2E Ini mereknya Aisin Japan Ini diimpor oleh berkat Otopart di Indonesia Nah ini ciri-cirinya dia ada hologram Jadi ini menandakan Ori ya Ini untuk Starlight ini EP80 Atau kodenya untuk merk Aisin ini DT005 Aisin Seiki Ko LTD Ini dia, ini barangnya Jadi untuk merk Aisin Seperti ini ya teman-teman ya Nah dia ada tulisan lagi disini Marking di platnya ini Marking di platnya ini ada merk Aisin juga Jadi menandakan bahwa ini original Aisin Nah dia pakai damper pairnya ini Tidak pakai pair dia, pakai karet ya damper Karet Jadi dia nggak berisik kalau begini Ini seri bagian depannya Teman-teman bisa lihat Tuh, made in Japan Jadi ini import Oke Kondisinya Oke Jadi pastikan kalau teman-teman beli Ori ya Jangan sampai yang Aspal Oke Selanjutnya ini kita ada The Group Atau cover Clutch Ini Sama Merk Aisin Dan ada logo hologram Ini Serinya Kita pakai Kalau cover clutchnya itu CT001 Ini Japan ya Diimpor juga sama nih Oleh berkat otopart Indonesia Nah Ini penampakannya Jadi Untuk Toyota Starlet Standarnya bawaannya seperti ini Kukunya agak lebih tebal Tidak terlalu rap Halus ya Ada yang agak kecil-kecil Kalau itu terlalu lembut nanti disini Dipakai di Toyota Starlet akan terlalu lembut Nah ini CT001 Teman-teman bisa lihat CT001 Serinya buat 2E Nah ini bahannya Jadi Cover clutchnya Seperti ini Atau The Group Mau matahari Nah Banyak kesebutannya Nah untuk Satu lagi Ini Jadi ini namanya The Clutter Jadi ini The Clutter Ini kita pakai Koyo Nah ini kalau teman-teman Untuk serinya Starlet Soluna Ini Serinya 7015 Ini barangnya Jepang punya Jepang punya Jepang Koyo Jadi ini Posisi nanti dia disini Neken Jadi kalau Teman-teman turun Gearbox ya Itu sekalian Diperiksa Mana yang Partnya yang Udah aus duluan Ya apa Bisa jadi The Groupnya Atau plat Coplingnya Gitu Kalau Pas turun Gearbox Atau juga The Clutter Nah kalau Udah turun Sekalian Gitu Jangan Dekerja Dua kali Tiga kali Sekarang yang Rusak The Clutter Nah Kalau ini Memang masih Bagus banget Ya gak apa-apa Gak perlu ganti Kalau udah Ada ini Salah satunya Antara ini Ada yang Aus Ya sebaiknya Ganti Karena kan Nuruninnya Sekali Jalan Gitu Nah kita Pake Koyo Karena memang Bagus ya Jadi gak Bisa dua kali Kerja gitu kan Kalau dipake Barang yang murah Ini juga Agak mahal Koyo Ini Bagus juga Aisin Dan pastikan Semua Partnya Original Oke gitu aja Teman-teman Semoga Ada manfaat Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax